Intro Dugaan pelanggaran kampanye Maruf Amin yang untir tadi rilenakan Atusan kis pande gelang ditutupi di tempat sampah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Banten Baya TV Kepatauk Malik seringkulah di Likul Waktu Mimang Dikacar Biwar Banten edisi Rebu Itulah Oktober 2018 Selamat lung puluh menit Kulahin menghadirakan kumpulan biwar Selamat lung bintang Sehingga terjadi di sejumlah daerah Festival Bedolan Pamaraian Ditargetakan mampu ngerauhakan limang pulau Kunjungan wisatawan Haliku dipacarakan Wakil Bupati Serang Panjitir Tayasa Waktus ngebuka festival Liku Sabtu Isuk Ditandai sering penekanan tombol sirine Sering Wakil Bupati Serang Panjitir Tayasa Festival Bedolan Pamaraian Sukses merebut perhatian para wisatawan Baik lokal atau napi luar daerah Kabupaten Serang Kangkini ngali langsung keunikan Saking tradisi Bedolan Singmalur sangat dijaga Jalan ditenggeni sering masyarakat setempat Bahkan wisatawan di target sekitar limang pulau Wang bangkit kunjungi festival Liku Dipajarkan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Lan Pariwisata Kabupaten Serang Tahyudin Indalam pelaksanaan festival Bedolan Disporopar Sampur melakukan koordinasi sering sedanten Pihak-pihak terkait Sehingga festival bangkit berjalan Kelawan lancar Tanpa nimbulakan dampak lingkungan Singboten dipengeni Yang lain-lain Kesenian bagian kebudayaan Pameran UKM dan inovasi Itu ada dari pemerintahan desa Dan dari Dins Koprindag Dan Seninya juga Dari itu kita kerjasama Semua kolaborasi Jadi gak berdiri sendiri Berbagai OPD masuk disini Pelayanan kependudukan Pelayanan pajak Segala macam ada di dalam disini Jadi nanti kalau di Event ini Karena eventnya Event untuk Masyarakat Mengembangkan ekonomi Masyarakat Dan ekonomi kerakyatan Maka disengaja Ketika orang banyak Berkumpul itu kan Mudah-mudahan Paling tidak beli Apalah Kalau orang datang itu Paling tidak beli minum Beli makan gitu ya Oleh-oleh apa Yang di pameran banyak Jadi Intinya Semua Kita arahkan Kepada peningkatan Kejahteraan masyarakat Insya Allah Ini jadi event tahunan Cuma masalah Airnya ini Karena memang sekarang Musim kemarau ya Jadi Dari kemarin Kita sudah sosialisasi Sampai dari Hulu ke hilir Ada aja memang Yang ada yang setuju Ada yang gak setuju Karena memang Diperlukan Sementara Niku Cepet Bupati Serang Panji Tirta Yasa Selian sebagai Bentuk tanggung jawab Pemerintah yang dalam Menjaga kelestarian Tradisi Ning tengah masyarakat Festival Bedualan Pemaraian Sekaligus sebagai upaya Pemeliharaan Yang bendungan Pemaraian Niku Dewek Ini Bedualan Pemaraian Itu adalah Kalender wisata Kabupaten Serang Kita punya Dua kalender wisata Yang pertama Anyer Krakato Culture Festival Yang biasa Diselenggarakan Setiap bulan Agustus Di Anyer Dan yang kedua Festival Bedual Pemaraian Untuk skala regional Untuk skala regional Untuk skala Banten Festival Bedual Pemaraian Ini adalah Melanjutkan Tradisi Ritual Tahunan Bendungan Setiap tahun Bendungan itu Dulu Dibedual Artinya Dibedual itu Dikosongkan Yang tujuannya Adalah untuk Maintenen Untuk pemeliharaan Jaringan Ritual Pembedualan Pemaraian itu Dimanfaatkan oleh Masyarakat Menjadi Pestanya Masyarakat Pemaraian Awalnya Pesta Masyarakat Pemaraian Untuk mencari Ikan Turun ke Bendungan Lama-lama Bedual Pemaraian itu Bukan hanya Dinikmati oleh Masyarakat Pemaraian Tapi Masyarakat Sewilayah Kewedanan Pemaraian Meliputi Cigesel Petir Belakangan Karena Sudah berulang Bertahun-tahun Malah Dinikmati oleh Seluruh Masyarakat Regional Banten Orang Yang mengambil Ikan disini Bukan hanya Masyarakat Pemaraian Tapi Ternyata Dari Rangkas Bitung Dari Tanggerang Dari Mau Pandeglang Dari Cilegon Festival Bendualan Pemaraian Dados Kegiatan Rutin Tahunan Dan merupakan Tradisi Sengakar Rengmasyarakat Sekitar Bendungan Pemaraian Kabupaten Serang Tanti Tanti Nurhotimah Aldi Nuryadin Jurnalis Banten Raya TV Saking Serang Ngebiwarak Kehagan Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kampus Sultan Agung Tirtaya Sahab Kota Serang Pinten-pinten Waktus yang lalu Direnakan Kerana Buatan Kebukti Melakukan Pelanggaran Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kehadiran Ma'ruf Amin Iku Tepis Saking Sederangi Dirini Dinyatakan Sebagai Cawapres Laporan Dugaan Pelanggaran Sehingga Dilakukan Serang Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin Kampus Untirtaya Kota Serang Pinten-pinten Waktus Yang lalu Seniki Sampun Direnakan Dugaan Pelanggaran Kampanye Niku Direnakan Kerana Buatan Melakukan Pelanggaran CP Ketua Bawas Lubanten Didi Muhammad Sudi Salah Sios Faktor Pertimbangan Direnakan Perkara Dugaan Pelanggaran Kampanye Niku Berdasarkan Fakta Lapangan Undangan Ma'ruf Amin Yang acara Niku Dilakukan Ketebi Sedang Direnakan Dinyatakan Sebagai Calon Wakil Presiden Dan juga Klarifikasi Baik Dari Pelapor Kemudian Bukti-bukti Yang disertakan Saksi Fakta Dan juga Klarifikasi Dari Terlapor Dalam Al-Ini Rektor Undirta Maka Setelah Gelar Perkara Diputuskan Tidak Memenuhi Unsur Pelanggaran Kampanye Ada Beberapa Faktor Diantaranya Memang Salah Satunya Belum Ditetapkannya Capres Cawapres Peristiwa itu Tanggal 17 September Mementara Penetapan Capres Cawapres Itu baru Tanggal Selian Fakta Hasil Pemeriksaan Saking Pihak Terlapor Lansaksi Wenten Fakta Lianis Yang Diungkap Sepertus Bukti Rekaman Foto Kegiatan Landaftar Tamu Dalam Kegiatan Hiku Buatan Dipetuki Wenten Memuatan Politik Kanggi Berkampanye Menangah Kesalah Sios Pasangan Calon Dugaan Pelanggaran Kampanye Sengli Batakan Telunama Gubernur Banten Wahidin Halim Lancawa Pres Nomor Urut Sios Ma'ruf Amin Niki Sampun Disahakan Kanggi Direnakan Melalui Sidang Pleno Bawaslu Banten Pinten Waktu Senglalu Dharma Widjaya Jurnalis Banten Raya TV Saking Serang Ngebi Waragakan Sekata 560 Pitu Atlet Disiapakan Koni Kabupaten Serang Kanggi Gelaran Port Prof Banten Wulan Harap Meski Derbe Anggaran Terbatas Koni Yakin Bangkit Ngerai Hasil Maksimal Neng Ajang Port Prof Seng Dilaksana Kakeni Kabupaten Tanggerang November Mungkin Koni Kabupaten Serang Klaim Persiapan Kontingan Mereka Kanggi Gelaran Port Kabupaten Tanggerang Sampai Wolong 10% Kanggi Gelaran Port Prof Benggin Kabupaten Serang Ayun Ngerimakan Atlet Sekata 560 Pitu Tapi Saking Jumlah Niku Cuma Sekitar 150 Atlet Seng Terkafor Anggaran Saking Pem Kapit Serang Meski Mekuatan Ketua Koni Kabupaten Serang Pujian Tunya Takakan Ayun Tetap Meng-cover Sedantan Atlet Meski Beter Weten Anggaran Saking Pemkap Serang Dirinya Ayun Ngelari Solusi Supadus Persoalan Kekirangan Anggaran Bangkit Prantos Alhamdulillah Kurang lebih Sekarang Sudah Mencapai 80% Untuk Saat Ini Kabupaten Serang Hanya Mampu Meng-akomodir Atlet Dengan Anggaran APBD Dari Pemerintah Kabupaten Serang 358 Atlet Itu Yang Yang Bisa Di-akomodir Oleh Pemerintah Kabupaten Serang Akan Tetapi Kuota Atlet Tetap Saya Daftarkan Untuk Entry by name Itu Kurang lebih 567 Yang Sudah Fix Saking Telung Pulsa Ngecabur Sengdi Pertanding Ngeken Kontingen Kabupaten Serang Cuma Boten Beleti Papat Cabang Perlombaan Antara Lian Berkuda Senam Anggar Land Golf Sedangkan Kabupaten Serang Ngepor Prof Tahun Niki Narget Akan Bangkit Ngerai Posisi Teluh Besar Rio Anggara Jurnalis Banten Raya TV Saking Serang Ngebiwar Rekahkan Biwar Lian Seugah Menarik Ayun Kulhadir Akan Sesampuni Iklan Berikut Niki Warga Kampung Cibenda Desa Sukarami Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Diheboha Kerserang Penemuan Atusan Amplop Sing Isini Kartu Indonesia Sehat Ata Napikis Neng Tempat Sampah Ironise Kartu Kiss Sing Dipetuki Maler Aktif Saya Melaporkan Beni Merupakan Warga Sing Pertama Baleni Metuki Atusan Amplop Kiss Warga Ngaku Kaget Waktu Metuki Cacaran Amplop Kiss Tempat Sampah Sing Wenten Tempat Burigri Yang Bertuhani Sesampuni Diitung Jumlah Amplope Wenten Telung Atus Batang Pelembar Isini Kiss Tapi Sing Sampun Terbuka Wetan Sekata Telung Pelup Pituk Dirini Langsung Lapor Rakan Penemuan Niku Neng Warga Liani Dilanjut Akan Gehubungi Neng Pihak Kecampatan Carita Sesampuni Dicek Kiss Niku Derbe Warga Neng Walu Desen Kecampatan Carita Yang Dalam Kondisi Maler Aktif Hing Ketaurang Usang Las Diantarani Desa Sukarame Carita Sukajadi Sindang Laut Tembong Sukanagara Kawoyang Conoyong Sedanten Kartu Kiss Niku Akhir Diserah Neng Polsek Carita Kang Gep Proses Lanjute Rio Anggara Jurnalis Banten Raya TV Saking Pandeng Lang Sementara Hingga Senin Isuk Kepolisian Resort Pandeng Lang Malu Terus Nelidiki Pelaku Singe Buang Atusan Keping Kartu Indonesia Sehat Dengan Tempat Sampah Neng Kapung Cibenda Desa Sukarame Kecampatan Carita Kabupaten Pandeng Saya Melaporkan Pembuangan Kartu Indonesia Sehat Di Sampah Tempat Sampah Kapol Trianto Amstono Menjerakan Pihaki Seniki Malur Melakukan Penyelidikan Kang Gie Uning Motif Sinten Sing Ngebuang Kartu Kis Niku Kerana Lokasi Penemuan Ini Tempat Sampah Kapol Res Ngejelas Pihaki Uga Ayur Melakukan Koordinasi Saring BPJS Landina Sosial Kabupaten Pandeng Lang Kang Gie Uning Alur Pendistribusian Kis Hingga Sampai Tangan Penerimani Sementara Pihaki Ngakukan Gisi Pembuang Kartu Niku Polisi Sampun Ngaman Nakeni Atas Nama Ibu Masnah Seng Usiani 60 Tahun Warga Sukarami Kecamatan Cerita Meski Mengkotan Sampai Seniki Motif Pembuangan Niku Maler Didalami CP Nih Jumlah Kartu Kis Yang berhasil Diaman Naken Sekata Petong Patang Pulau Laniki Buatan Tutup Kemungkinan Bangkit Terus Berkembang Untuk Mengetahui Kartu Yang Ditemukan Ini Atau Kartu Yang Dibuang Ini Produksi Kapan Kemudian Itu Ada Itu Disalurkan Kepada Masyarakatnya Kapan Melalui Apa Dan Seterusnya Artinya Kita Akan Mencari Alur Distribusi Terhadap Kartu Tersebut Kapolres Uga Ngebenerakan Penemuan Atusan Amplop Sini Kartu Indonesia Sehat Nih Tempat Sampan Niku Sini Petuki Warga Kenggi Punik Kudar B Warga Nih Walu Desen Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Rangka Eka Putra Jurnalis Banten Raya TV Saking Pandeglang Ngebiwara Kaken Pendistribusi Anggistik Pemilu Rangusang Las Berupa Kotak Suara Terus Berlangsung Sekata 160 Pitu Eur Rangatus Patang Polo Kotak Suara Didistribusi Kaken KPURI Nih Provinsi Banten Kenggi Kebutuhan Pemilu Rangusang Las Disasik Kaken Serang Pihak Kepolisian Dan Badan Pengawas Pemilu Kota Serang Divisi Logistik KPU Provinsi Banten Ramelan Majerakan Kenggi Menuhi Kebutuhan Kotak Suara Pemilu Rangusang Las Leng Banten KPU Banten Derimba 160 Pitu Rangus Patang Polo Kotak Suara Leng Saking KPURI Sering Asumsi Sios TPS 5 Kotak Suara Leng Distribusi Logistik Ditergetah Rampung Leng Pertengahan Oktober Kota Serang Dewi Kuenten Sewu 360 Sangat Tempat Pemilu TPS Sios TPS Ngebut 5 Kotak Suara Kenggi Pilek Pilpres 868 Sampai Saat Ini Sudah 7 Kotak Kabupaten Kita Sudah Menerima Kotak Dan Dan Sebagian Sedang Berproses Yang Sudah Itu Celebon Pandai Gelang Lebak Dan Kota Tangkram Sudah Berlangsung Pada Saat Ini Tangsel Kota Serang Dan Kabupaten Serang Untuk Selanjutnya Nanti Akan Melanjut Ke Kabupaten Tangkram Terkait Kualitas Kotak Insya Allah Walaupun Terbuat Dari Kardus Tapi Kardus Yang Cukup Sangat Kuat Walaupun Dibuki Orang Sekitar 90 Juga Nggak Jebol Dan Kotaknya Tidak Tanpa Ranya Jadi Kombinasi Antara Kardus Yang Keras Tambah Pastik Biar Orang Bisa Lihat Di dalam Isinya Apa Situ Satu Dan Terkait Distribusi Ke Daerah Terpencil Insya Allah Teman-teman Sudah Mengantisipasi Itu Ada Dalam Sekala Macem KPU Banten Buatan Ngedet Cadangan Kotak Suara Terkait Kualitas Kotak Seng Didam Saking Karton Ramlan Masih Kakir Kualitas Kotak Suara Cukup Baik Lansampun Di Uji Dharma Widjaya Jurnalis Banten Raya TV Saking Serang Ngebiwara Kaken Nah Pikni Pundi Pundi Mungkin Keloyen Balik Malik Serang Di War Sengli Hane Tetap Nge Saus Aksi Upaya Pencurian Sepeda Motor Kantor 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 Jasa Pengiriman Barang Kota Serang Terekam Kamera CCTV Aksi Niku Gagal Waktu Diperguak Kisah Nisal Nikilah Rekaman CCTV Sekrekam Waktu Sekali Pelaku Pencurian Kendara Motor Lagi Ngejalan Aksi Kantor Jasa Pengiriman Barang Leng Daerah Kepandian Serang Sedan Sibang Pelaku Sehing Jumlahi Kali Uang Berbagi Peran Sios Pelaku Dengan Dinding Motor Sembari Ngawasi Lokasi Sedangkan Sios Pelaku Bertindak Sebagai Eksekutor Meski Pelaku Sampun Berhasil Ngerusak Kunci Serang Ngejel Terte Tapi Aksi Mereka Berhasil Digagal Sesampuni Seuang Karyawan Bergoki Aksi Mereka Karyawan Tokus Yang Tempekan Rawu Serang Ngarai Mobil Niku Berusaha Nabrak Kalih Pelaku Tapi Para Pelaku Berhasil Ngehindar Pelaku Diundingi Uga Sempat Mendalakan Senjata Api Kelawan Godosi Warga Di Sekitar Lokasi Dan Kejadiannya Memang Udah Digambar Pelakunya Tersebut Dan Alat Diwanya Mungkin Kejadian Digagalkan Sama Kesan Saya Kebetulan Arah Pulang Arah Pulang Ke Rumah Dia Menggunakan Mobil Dan Berapa Orang Dua Orang Untuk Nomor Polisi Kita Sempat Terekam Terus Untuk Raut Buka Mungkin Kita Bisa Memang Nari Karena Mungkin Bisa Masker Dan Pas Tesan Saya Keluar Dari Mobil Dan Dia Melulir Senpi Akhirnya Mereka Berhasil Bawa Sekarang Mungkin Kita Juga Menaman Takut Kenapa Upaya Penjurian Kendaraan Bermotor Di Lokasi Niku DDS Yang Pertama Sederengi Pelaku Sempat Berhasil Ngebak Tekabur Sias Unit Motor Derebi Konsumen Dalma Wijaya Jurnalis Banten Raya TV Sekarang Negeri Rekan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten Negeri Saken Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Sengbil Kukaken Telu Calon Anggota Legislatif Ring Acara Raker Cap Abdesi Kabupaten Serang Pintan Pintan Waktu Sing Lalu Berpotensi Pidana Bawaslu Ayun Memangkan Dugaan Kasus Niku Melalui Rapat Gelat Perkarain Dalam Waktos Pedang Dugaan Pelanggaran Kampanye Sengbil Kukaken Telu Calon Anggota Legislatif Dengan Acara Raker Cap Asosiasi Perangkat Desa Indonesia Tenapi Abdesi Kabupaten Serang Nisalasias Hotel Kota Serang Pintan Waktos Sing Lalu Dinilai Derebi Potensi Pidana Ketua Bawaslu Banten Didi Mohamad Sudi Majerakan Potensi Pidana Saking Kasus Niki Ketinggalan Saking Wentani Sejumlah Pejabat Negara Sing Milet Hadir Dengan Acara Niko Diantarani Wakil Bupati Serang Panci Tirtayasa PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Landesa Provinsi Banten Nong Sohaiti Lansi Danten Perangkat Desa Termasuk Kepala Desa Seperti Seperti Bantan Wali Kota Serang Bagus Harul Jaman Saleg DPRD Provinsi Bantan Fahmi Hakim Lan Panitia Penyelenggaran Rakerjab Abdesi Dugaannya Bisa Kepidana Maksudnya Kita Kaji Melibatkan Kajian Pejabat Negara Kepala Desa Yang Menguntungkan Merubikan Peserta Pemilu Kagi Mempertanggungjawabkan Kasus Niki Secara Hukum Sedera Rapat Prenu Gelar Perkara Dilakukakan Pihaki Ayun Terus Melakukakan Kejian Secara Medalam Secara Mempelajari Kata Bukti Bukti Tambahan Liani Saki Hasil Pemeriksaan Bawaslu Masih Kakan Rapat Pleno Gelar Perkara Ayun Dilakukakan Indah Lampas Pendek Dan Ayun Dimemangkan Secara Terbuka Darma Widjaya Jurnalis Bantan Raya TV Saki Serang Ngebiwara Kakan Universitas Islam Negeri Sultan Sultan Molana Hasan Udin Banten Kudu Mampu Membanggakan Keilmuan Seng Berorientasi Kemalusiaan Hal Ikuti Regesah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI M. Nur Holis Waktu Senghadiri Di Senatalis UIN SMA Banten Kelimbang Pulau Selasa Esok Dijelasakan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI M. Nur Holis Sebagai Institut Sing Seniki Lagi Ngejel Universitas Mangka UIN SMA Banten Kudu Terus Ngembang Keilmuan Sengber Orientasi Kemanusiaan Kerana Kalihal Niku Saling Berkaitan Cepedor Holis UIN Uga Kudu Mampu Ngubah Paradigma Berfikir Menusa Serta Nengkatakan Kedewasaan Sebagai Universitas Sehingga Junjung Nilai Agama Mangka Agama Niku Kudu Diedosakan Sebagai Perkat Dede Pemeca Belah Satu Keilmuan Itu Tentu tugas Utama Kampus Karena Bagaimanapun Kampus Haru Mengembangkan Ilmu Tidak Boleh Stagnan Tapi Keilmuan Yang Seperti Apa Tentu Keilmuan Yang Berorientasi Perkara Kemanusiaan Karena Kalau Ilmu Saja Itu Bisa Mengebiri Nilai Kemanusiaan Jadi Ilmu Yang Berorientasi Perkara Kemanusiaan Yang Kedua Tentu Keislaman Sebagai Kor Bisnis Dari UIN Keislaman Yang Menambahkan Unsur Perekat Sebagai Bangsa Agama Harus Menjadi Unsur Perekat Bukan Unsur Pemecah Belah Dan Itu Harus Dimaknai Dengan Kajian-kajian Publikasi Kegiatan-kegiatan Sosial Makanya Tadi Ada Unsur Kemasyarakatan Selamat Atas Dinten Dados UIN SMA Banten Ke-56 Berharap UIN Yang Kirmatang Dan Menuhi Napa Yang diharapkan Masyarakat Pada Umumi Tanti Nur Semoga Saos Biwar Banten Kangi Kali Niki Mungkin Kulah Ayun Nyapa Pemirsa Malih Biwar Banten Edisi Berikut Atur Nuhun Kangi Segala Pratas Nani Kule Nili Kulu Wattun Nima Langsung Jumlah Krus Bertugas Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kulah